Lisa sakit banget, anjing! Well, game satu ini bisa dibilang menyakiti player-nya dengan berbagai cara. Di satu sisi, kita dibikin gulung-gulung kesakitan perut gara-gara jokes-jokesnya yang beneran dar. Atau kalian waktu main seringkali ditroll sama game dev-nya di sana-sini. Atau kalian bisa jadi kasih sebuah battle yang luar biasa sulit sampai tikus kalian belajar terbang. Atau cara yang paling mutahir biar player mengalami maksimum pain adalah dengan emotional damage. Dan kalau kalian suka dan tertarik dengan game yang beri seberbagai macam siksaan dan percobaan, mari kita bahas! Bagi yang masih belum tahu, Lisa adalah sebuah RPG maker whole RPG games yang diciptakan oleh Dingling Studio. Lisa itu sendiri terdiri dari beberapa game, yaitu Lisa The First, Lisa The Painful, Lisa The Joyful, Lisa Homura, dan juga Lisa Blackpink. Saya nggak bisa bahas kedua game tersebut, soalnya begitu saya mainin, YouTube langsung masuk ke kamar saya dan kasih sebuah emotional trauma. Tapi buat video ini, kita bakalan bahas cuma Lisa The Painful dan Joyful, soalnya kedua game ini masih rada nyambung. Sedangkan Lisa The First nggak ada yang main, soalnya nggak ada di Steam. Daripada kelamaan, kita langsung aja bahas ke gameplay dari game Lisa. Yang bisa saya omongin buat gameplaynya adalah, ya, you know, kayak Pokemon, turn-based battle, tapi Pokemon kita ganti pake orang mabuk yang bisa mati. Cuma yang bikin unik di Lisa adalah dengan adanya sistem kombo. Dimana kalau kita masukin watatatata, kita bisa pake skill gepuk normal, skill mutakhir Tanjiro, dan juga... Selain kita battle-battle, nadi juga ada side mission dimana kita bisa main gancang nyawa pake tembak, jadi banji Thailand, main hill climb racing, dan lain-lain. Kalau buat tingkat kesulitan gamenya sendiri sih, boleh saya bilang masuk ke kategori challenging. Gampang banget sampai orang koma aja bisa namatin, enggak. Tulit banget sampai kayak levelnya tengkorak setan penuh fanboy juga, enggak. Intinya selama kalian nggak monkey mode dan nge-spam attack button, tetapi memanfaatkan semua buff, debuff, dan juga combo, pasti kalian bisa namatin gamenya dengan lumayan gampang. Kecuali kalau kalian ketemu sama Pennywise Ronald McDonald, what the fuck, satu ini, baru sulit. Karena Lisa merupakan game RPG, jelaslah kita harus ngomongin tentang... ZAWAR DOH! Dan menurut saya dunianya beneran depressing. What do you expect? Dunia sudah berakhir, tak harus kering, orang mabuk-babuk, dan kayak semua, it's guilt or be killed, there are no bitches, jelaslah dunianya bakal depressing. But in a good way. Dalam setting yang luar biasa sedih ini, Dinga Link Studio beneran melakukan apa yang disebut dengan Pro Gamer Smooth. Dimana kalau game dev biasa bakalan bikin player-nya ikutan set, dengan dikasih set story, set music, dan kita gerak dikit berubah jadi set boy. Dinga Link Studio malah mengubah aura set tadi menjadi sebuah dark jokes yang luar biasa nggak ngotak fun dan juga dark-nya. Kayak contohnya, nanti ada jokes dimana kita bakar sekumpulan anak kecil, ngebunuh orang yang kehidupannya depressing, ngebunuh orang sekarat, curi barang orang, dan holy fuck. Kalian denger saya ngomong kayak gini, pasti mikir saya mulai masuk Watashi no psicopat face. Tapi trust me, gamenya selucu waktu kalian bunuh-bunuh orang waktu main GTA. Intinya, walaupun setting dari dunia ini beneran depressing, gamenya masih inget kalau ini sebuah game dan masih pingin bikin playernya have fun. Jadinya, begitu kalian mainin Lisa, kalian pingin mengeksplore setiap selu belu dan setiap section dari gamenya, soalnya kalian pingin tau setiap secrets dan jokes-jokes yang bakal dikasih. Come on, man. Di Lisa the Painful, nanti ada satu ruangan yang berupa kamar onsen, punya Kiryu-chan. Let's go! Ya, Kiryu-chan! Tapi dibalik semua keseruan di dunia Lisa, semua hal seru itu cuma sebuah misdirection untuk emotional damage yang bakal kalian dapetin. Soalnya begitu the depression start coming and it don't stop coming, set for a week and you hit the ground all right? Kalian bakal ngerasain kartu reverse dari Lisa the Painful yang bakal ngehancurin mood kalian sehari penuh. Dan tadi merupakan segway yang bagus buat bahas last story. Kalau boleh saya bilang, secara story, game ini kerasa kayak versi lebih bagus dari The Last of Us. Ceritanya sama-sama tentang bapak yang gak mau anaknya dikorbankan buat nyelamatin dunia dan kedua-duanya sama-sama bikin sedih. Tapi yang bikin beda sih, di The Last of Us, Ellie is fucked. Tapi di Lisa, Buddy is literally getting fucked. Lisa the Painful boleh saya bilang memiliki story yang paling bagus diantara semua RPG maker yang pernah saya mainin. Dan yes, untuk pertama kalinya Omori berhasil dikalahkan sama game baru. Oh my god, amazing. Di Lisa the Painful, game ini berhasil membuat sebuah story di mana kita dibikin iba dan kasihan pada main karakternya. Yang selama kita ikuti perjalanannya, kita tahu kalau orang ini bukan orang yang baik. Brad Armstrong atau si MC, waktu di perjalanan gak segan-segan bunuh orang dan bahkan ngesiksa dan ngebunuh temannya sendiri. Tapi dibalik ke kejaman tersebut, kita diberi sedikit karakter momen yang bisa memanusiakan segala tindakan Brad. Kayak diberi traumatic backstory, ditunjukin kasih sayang yang luar biasa besar buat anaknya Buddy, dan juga persaudaraan antara dia dan timidnya. Jadinya kita bisa rada menolerir segala tindakan keji dari Brad, dan malah mendukung biar Brad bisa mencapai satu-satunya tujuan hidupnya, yaitu tinggal damai bersama putrinya Buddy. Boy Cerita dari game ini beneran painful dari awal sampai akhir. Di akhir gamenya, saya diberi sebuah emotional hit yang saking besarnya sampai saya kena concoction dan bengong dari kredit mulai sampai akhir. Saya sendiri nangisnya bisa ke delay dan baru mulai nangis waktu nge-close gamenya. Plus, waktu saya pikir sudah selesai, nah 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 nah, waktu saya main DLC atau sequelnya Lisa The Joyful, game ini ngasih sebuah ora-ora of emotional trauma yang berakhir dengan banjir lagi tuh mata. Jadi sebelum saya ngasih plot speedrun buat Lisa The Series, saya saranin berat banget buat kalian nyobain salah satu RPG Maker Masterpiece satu ini. Mainin 10 jaman, habisin stok tisu di rumah, dan nekem di kamar sehari penuh, dan balik lagi ke video ini biar kaya ngetangi dan emotional damage lagi. Dan kayak biasa... Di bumi yang sudah berakhir kering dan kayak nasib kalian getting no bitches, kita bakal ngikutin seorang certified ugly bastard yaitu Brad Armstrong. Di awal game, kita ditunjukkan sebuah sad life dari Brad mulai dari di bumi, sari digerbukin sama Big Daddy. Dikarenakan sad life tersebut, Brad jadi trauma dan tiba-tiba ia menemukan sebuah bayi perempuan terakhir di bumi. Buat nebus trauma yang ada, Brad mutusin buat ngerawat si bayi yang diberi nama Buddy dan menolak bayi tadi buat dijadikin alat repopulasi. Tapi Brad bukan Daddy yang baik, malah bisa dibilang rada tight, kayak suka pakai narkotik, dan juga ngedring-ngedring sampai halusinasi. Belum lagi gara-gara takut si Buddy diculik, Brad malah terlalu overprotective dan merebut kebebasan dari Buddy. Dan oh boy, saya penasaran bakal gimana jadinya kalau kebebasan orang diambil. Mada suatu hari, Brad kena pencerahan dan mulai berhenti jadi narkoboy dan mau balik jadi good daddy. Tapi oh fuck, rahasia Buddy itu perempuan pecah dan Buddy sudah hilang dari rumah. Dari sana dimulailah perjalanan penuh darah dari Brad. Kita pergi-pergi exploring, ketemu banyak orang miring. Orang miring diajak masuk party, gelut sana-sini, siksa temen sendiri, cari Buddy lagi, ketemu sama Buddy. Buddy takut sama kita sendiri, mau balik ke rumah. Buat, kita terjebak, dikasih pil koplo. Internal battle sama demon dalam diri, cari-cari Buddy lagi, bikin kapal, tinggal temen, bunuh sinakoda yang sangean. Ketemu big daddy dari Brad, bunuh bapak sendiri tapi gak sengaja mukul Buddy. Terus waktu kita mau dikasih sebuah set reunion, tiba-tiba kita digengbang sama geng kapa dan juga temen yang kita tinggal. Kita gelut sama temen sendiri sambil nangis-nangis. Brad tiba-tiba masuk ke Super Saiyan 69 dan ngebunuh semua anggota dari geng Rendo. Kita bunuh Rendo dan saat kita akhirnya ketemu Buddy, kita sudah mau mati dan diberi satu momen sedih yang bikin kita nangis. Berpelukan dan Brad jadi monster lanjut ke Joyful. Dimana Buddy sudah jadi air changer yang mau bunuh semua leader di The Westlander. Kayak Buddy mau bunuh supir truk, orang no lap, sexy man, orang sekarat, orang cacat, dan juga Twilight fanboy. Setelah misi kudetanya selesai, Buddy kena sakit mental gara-gara obat terlarang yang ia pakai, set flashback tentang Brad dan... Dan kurang lebih gitu aja sih cerita dari Lisa The Painful dan juga Lisa The Joyful. Kayak biasa link ada di description dan silahkan cek pesaing dari Lisa yaitu Omori. Dan kalian mau main Lisa The Series? Dah gitu aja. Danke. Terima kasih telah menonton!